Halo teman-teman, selamat sore, selamat datang di channel Nathan Acijanograha hunting sore di Mojokerto lagi, jamnya sama kayak hunting argolish livery polos nah kali ini ada momen kereta luar biasa kirim gerbong datar dari Sidotopo ke Mojokerto nah jadi kereta ini cukup unik, cuma bahwa 1 atau 2 gerbong datar gitu, jadi pendek banget keretanya nah tujuan gerbong datar dikirim ke sini, untuk menukar gerbong datar yang ada di jalur paduk sana di jalur paduk itu ada 2 gerbong datar, kemungkinan salah satunya akan ditukar karena hendak perawatan mungkin gerbong datar amus atau alat material untuk siaga jadi misal di sekitar sini itu ada kendala apa-apa gitu ya untuk di prasarana seperti rel atau jembatan nah, muatan yang ada di gerbong datar tersebut itu langsung dikerahkan ke titik di mana adanya kendala jadi di gerbong datar itu nggak hanya kosongan gitu, ada muatan-muatan tapi nggak tahu yang ini itu ada muatannya apa nggak, apa cuma kosongan tapi yang di stasiun Majukurta sana itu ada muatannya kayak pilar-pilar baja gitu, sama jembatan nah, rapatnya tadi berangkat dari Surabaya itu sekitar setengah tiga karena KLB ini berjalan sekitar 45 km per jam aja jadi waktu tempuh dari si Dota Focus ini otomatis cukup lama ya daripada kereta-kereta biasanya sekitaran satu jam sampai satu setengah jam lah kabarnya tadi sekitar jam setengah empat baru berangkat kerian oke, kita tunggu aja KLB tersebut masuk stasiun Majukurta nanti kereta ini akan melakukan proses langsir ya karena menukar gerbong jadi kita abadikan proses langsirnya juga nanti di PCL 45 sebelah parah stasiun Majukurta sana oke, nggak selang lama dari aku ngabisin narasi ini langsung nutup temen jadi tepat waktu banget ini aku sampai nge-vlog langsung masuk keretanya pukul 16.08 ini kita lihat keretanya masuk stasiun Majukurta cuma bawa dua gerbong aja dan satu lokomotif satu atau dua gerbong gitu kita lihat ya satu atau dua gerbong ini bawanya selamat menikmati selamat menikmati oke, itu dia keretanya pendek banget cuma satu gerbong satu gerbong datar tapi ini gerbong datarnya sudah dirancang untuk amus ya atau alat material untuk siaga jadi bukan untuk peti kemas ataupun semen lagi oke, langsung aja ke PCL 45 buat mengobatikan langsiran di sana sebenarnya adalah ke Argos Meru sih bentar lagi tapi nggak tahu keburunya ke di sana atau nggak usah di cekat aja deh fokus ke KLV Amus ini selamat menikmati 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 perlintasan ketan perlintasan nah ini aku ada di pecel 45 sekarang ya galvenya masuk jalur 5 tadi nah sebenarnya tuh aku pengen ngeliat ngambilnya di dekat stasiun sana ya cuma kayaknya ketutupan peron temen-temen ketutupan peron baru yang diperpanjang sebelumnya tuh kelihatan tapi kayaknya sekarang udah ketutup jadi nyegat langsirannya aja deh nanti juga kelihatan bentuk gerbong datar yang diambil dari sana jadi nanti gerbong datar yang perusahaan di bawah itu akan dimasukkan ke jalur paduk atau jalur 6 nah sebelum dimasukkan ke situ nanti ada gerbong datar yang diambil kemudian ditukar dengan gerbong datar yang dikirim tadi seperti itu kita lihat proses langsirannya kayaknya sebenarnya lagi sih karena jam kereta api sebenarnya lagi dari arah barat sana Argo Willis itu masih sekitar 30 menit lagi ya masih keburu lah wah Argo Semeru langsung berangkat ini cepet banget berhentinya oke kita tunggu proses langsirannya ya oke ini yang mulai langsir ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini dia ya gerbong yang tadi mau dimasukkan ke jalur paduk yang terkini Nah ini masuk ke jalur 6 teman-teman, jalur paling ujungnya stasiun Masukerto Nah itu Nanti infonya bakal ngambil satu kerbong datar dari situ Jadi ada satu kerbong datar yang ditukar Dan kayaknya ini bakal agak lama langsirannya ya Kita lihat ke sana Nah masuk jalur yang jarang dilalui kereta api Kelur 6 Karena memang buat nyimpen kerbong itu ada sih Kerbong hamus alat mati arun siaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini gerbong yang diambil teman-teman Ini akan dibawa ke situ topo GD40 92-17 Kalau yang ini GD40 92-19 Selisih 2 seri aja Jadi ini nanti yang akan dibawa ke situ topo ya Untuk rawatan mungkin Oke ini masuk Doho Jam 16.41 telat Telat 6 menit Harusnya 16.40 ini udah berangkat 1 menit lalu udah berangkat Jadwalnya berangkat Tapi ini masih baru masuk Nah ini apakah langsirannya bareng Sama berangkatnya Doho Kita lihat aja ya Tapi sebentar lagi harga wilis Kayaknya nanti harga wilis dulu 16.43 Kereta Bido Berangkat di stasiun Menjokerto Telat 3 menit Berangkat di stasiun Menjokerto Berangkat di stasiun Menjokerto Oke Dawa perangkat Kurang lebih 3 menit lagi Jadwalnya argo wilis masuk sih Eh 3 menit lagi 16.51 Sorry sorry 6 menit lagi Tapi biasanya awal Nah berarti benar ini Langsirannya nunggu Argo wilis dulu Karena nanggung ya Argo wilis bentar lagi masuk Kita tunggu kereta biar Wilis dari arah sana Berangkat di stasiun Menjokerto Berangkat di stasiun Menjokerto Berangkat di stasiun Menjokerto Berangkat di stasiun Menjokerto Rangkat di stasiun Menjokerto Bisa selamat menikmati 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 selamat menikmati